Intro Selamat pagi, salam inspirasi Kali ini kita akan sering inspirasi tentang kompetisi hidup Judulnya bersaing dengan diri sendiri Sengaja kita sering tentang bersaing dengan diri sendiri Adalah karena melihat banyaknya fenomena Orang-orang yang suka mencari-cari kekurangan orang lain Orang-orang yang suka menghina dan mencela orang lain Atau bahkan suka memfitnah atau menggibah orang lain Sering kali ini kita awali dengan quote saya Kelebihan seseorang tidak tumbuh di lahan kekurangan orang lain Karena kelebihan atau kemuliaan seseorang itu tumbuh dari sikap dan perbuatannya sendiri Lalu quote kedua saya Kemenangan terbaik bukanlah mengalahkan lawan terbaik Tetapi mengalahkan keinginan terbaik Jadi bagaimana seseorang itu menjadi mulia, menjadi lebih baik Itu tergantung dari bagaimana seseorang itu bisa meredam Segala keburukan-keburukan, segala nafsu-nafsu yang tidak baik dalam dirinya Lalu memunculkan segala kemampuan, bakat, dan kapasitas dirinya untuk berbuat yang bermanfaat Lalu bagaimana caranya untuk kita bersaing dengan diri sendiri Adalah dengan kita sering menginterspeksi diri kita Dalam perjalanan waktu, ketika mau tidur, atau ketika lagi sendiri Coba kita merenung apa yang telah kita perbuat Dan berapa banyak kesalahan dan kekurangan kita yang sudah dapat kita perbaiki atau kita eliminasi Kita tahu tidak satupun manusia yang sempurna Semua orang punya kekurangan dan punya kelebihan Akan tetapi Orang yang baik adalah orang yang selalu dapat mengeliminasi Atau meredam semua kekurangan-kekurangan Atau keinginan-keinginan buruk yang ada dalam dirinya Nah kita sering tentang bersaing dengan diri sendiri ini Adalah juga dengan sesuai dengan ajaran agama Bahwa seseorang itu harus lebih baik daripada hari kemarin Maka merugilah seseorang yang paham bila hari ininya sama dengan kemarin Dan hari esoknya sama dengan hari ini Artinya dalam ajaran agama juga dianjurkan agar seseorang itu makin hari makin baik Artinya fokus memperbaiki diri itu makanya kita beri temanya adalah bersaing dengan diri sendiri Seperti hanya juga dalam kendaraan ya Mobil itu kaca depan itu jauh lebih lebar daripada kaca spion yang ada kiri kanan dan yang di atas Artinya apa? Ya memperhatikan orang lain itu hanya sekedarnya Kalau bisa meneladani orang lain lalu menghindari keburukan orang lain Tetapi tidak fokus kepada orang lain Lalu bicara tentang bersaing dengan diri sendiri Dalam hal apa saja yang harus kita bersaing dengan diri sendiri Yang pertama adalah bagaimana kita menjadi orang yang lebih tahan dari kemarin Dengan rajin beribadah, dengan rajin berbuat yang bermanfaat Sehingga kita menjadi orang yang lebih tahan kepada yang berkuasa Lalu yang kedua adalah menjadi orang yang lebih bermanfaat buat orang lain Dengan selalu berbuat yang berguna buat orang lain Dan tidak fokus mengambil manfaat dari alam semesta ini Tetapi fokuslah untuk menjadi orang yang bermanfaat Lalu yang kedua adalah bagaimana menjadi orang yang lebih ramah Lebih rendah hati dan lebih terbuka Serta berbagai macam personality lainnya menjadikan diri kita lebih baik Lalu yang keempat adalah bagaimana kita dari hari ke hari Selalu mengurangi hal-hal yang buruk Sikap dan perbuatan yang kurang baik Atau mungkin tidak disenangi oleh orang lain Lalu yang kelima adalah bagaimana kita menjadi orang yang peduli Peduli kepada orang lain dan peduli kepada alam sekitarnya Sehingga dengan kebetulan itu akan menginspirasi kita Akan menimbulkan keinginan dalam hati untuk berbuat yang bermanfaat buat orang lain Atau memberikan sesuatu yang dibutuhkan oleh orang lain Atau berbuat hal-hal yang berguna dan dibutuhkan oleh orang lain Lalu yang terakhir Yang juga tidak kalah pentingnya bersaing dengan diri sendiri itu adalah Bagaimana diri kita ini bisa meninggalkan legasi Atau warisan berupa nama baik Berupa karya yang bermanfaat Berupa amal perbuatan yang baik Yang akan kita tinggalkan ketika kelak kita meninggalkan dunia ini Serta amal pahalanya bisa kita bawa ke akhirnya Demikian seri kita pada pagi hari ini Semoga ada manfaatnya Salam Inspirasi